Kalau kita banyak menyebut nama Allah, maka akan ketarik semua kebaikan. Jadi kalau dalam diri kita sering menyebut nama Allah, hatinya terus mengingat Allah, kemana saja kita ketemu, dengan orang mana saja, ke tempat mana saja, selalu kebaikan yang akan ditariknya. Bahkan ketemu sama orang jahat pun, kebaikan yang akan didapatkannya. Tapi sebaliknya orang yang kotor hatinya, busuk hatinya, karena penyakit-penyakit hatinya, ketemu sama ustadz, sama kiai saja, keburukan yang didapatkan. Ya ini teori ini ditemukan sekarang oleh para pakar psikologi modern yang disebut dengan law of attraction. Jadi satu akan menarik yang lain, yang sama atau ada kesamaan. Jadi kalau di hati kita banyak kebaikan, banyak mengingat Allah, bersih hatinya dari penyakit hati, ketarik kebaikan-kebaikan, sekalipun kita bergaul dengan orang jahat, kebaikannya akan kita dapatkan. Sebaliknya ketika hati kita kotor, penuh dengan penyakit hati, buruk sangka, hasad, iri dengki kepada orang lain, permusuhan yang ada dalam hatinya, maka sekalipun bergaul dengan orang soleh, malah keburukan yang akan didapatkan.